Terminologi mohon dijelaskan... LFP, Lithium Fero Fosfat, tadi udah saya... Istilah LFP atau Lithium Fero Fosfat menjadi perbincangan publik setelah disebut-sebut oleh calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran, Raka Bumi Ngeraka. Menurut Gibran, salah satu penggawat tim Anies Muhaymin, Thomas Trikasi Lembong sering menggaungkan soal penggunaan LFP sebagai alternatif bahan baku baterai EV. LFP, Lithium Fero Fosfat, tadi udah saya bilang kan? Lithium Fero Fosfat, itu sering digaungkan Pak Tom Lembong itu. Sering bicara LFP, LFP, Lithium Fero Fosfat, Tesla nggak pake nikel. Ini kan kebohongan publik, mohon maaf. Tesla itu pake nikel, Pak. Merespons studinya dari Gibran, kok Kapten Timnas Amin Tom Lembong dalam dialog di CNBC Indonesia menyebut, Gibran mesti melihat kembali pernyataannya dalam sebuah sinier atau podcast yang membahas soal baterai nikel. Tom Lembong menegaskan tak semua mobil Tesla menggunakan LFP. Ya, yang saya sebut di podcast itu adalah semua mobil Tesla yang dibuat di Tiongkok. Bukan semua mobil Tesla. Ya, jadi semua mobil Tesla yang dibuat di Tiongkok menggunakan baterai LFP. Ya, jadi mohon dilihat lagi di podcast tersebut. Ya, sangat jelas. Tentu saya tahu bahwa mobil Tesla di Amerika menggunakan baterai nikel. Lantas benarkah Tesla mulai meninggalkan nikel? Tesla mengumumkan akan beralih menggunakan baterai LFP pada 2021. Hal ini dikarenakan produksi LFP dinilai lebih murah secara global ketimbang NMC yang berbasis nikel. Dikutip dari Bloomberg, peralihan ke LFP tidak menyeluruh untuk seluruh model yang dikeluarkan Tesla, melainkan hanya untuk kendaraan kelas standar Tesla. Menurut laporan Benchmark Mineral Intelligence, Tiongkok mendominasi produksi kathoda untuk baterai LFP pada 2022 bahkan menyentuh angka 99% secara global. Saat ini, sebagian besar industri otomotif masih mengandalkan nikel dan kobalt dalam baterai litium ion untuk mendongkrak performa mobil listrik. Terima kasih telah menonton!